Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Derhaka Sebuah Cinta, episode yang ke-17. Pada episode 17 ini akan menceritakan tentang Asmir, pasukan hasil tes DNA Kalisa dengan Dahlia. Asmir mengaku pada Kaira kalau memang Dahlia adalah mantan istrinya. Namun Asmir tak mengaku kalau dia dah tukar anak Dahlia dengan anak Kaira. Asmir halau Dahlia dan cakap kalau Dahlia dah sakit mental sebab dah percayakan mak bidan yang hilang ingatan. Namun ternyata akhirnya Kaira pun juga pergi tinggalkan Asmir. Dahlia tetap akan melakukan tes DNA itu namun bukan Asmir jika tak punya plan jahat. Asmir akan pasukan hasil tes DNA itu hingga membuat Dahlia kalah. Namun hati nurani Dahlia tetap yakin bahwa Kalisa adalah anak kandungnya. Hingga saat pada Asmir sedang bersama Kalisa, tiba-tiba Dahlia datang dan cakap kalau dia yakin Kalisa anak kandungnya. Asmir lalu cakap, kalau memang benar anak yang dikandung Lia dulu bukanlah anak kandung Asmir, dan sebab itu anak Lia kena rampas oleh orang lain, dan sekarang malah nak ambil anak Asmir. Dahlia cakap dia berjanji dia akan tuntut Asmir jika nanti semua terungkap. Dahlia cakap dia takkan tinggal diam. Sementara Asmir nampak tengah bingung cari Kaira. Dia dinasihati oleh bapak mertuanya supaya Asmir bujuk Kaira balik. Sebelum hidup Asmir benar-benar hancur, sebab bapak mertuanya dah tahu semua rahasia Asmir. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.